Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya, Rompulo Hari ini kita akan memasak gulai kambing Hidangan spesial yang biasa disajikan pada saat atau pada momen hari raya Atau saat berkumpul bersama keluarga Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai Bahan-bahannya adalah 4 buah cabai merah besar 4 siung bawang putih 70 gram bawang merah 2 ruas jahe yang sudah dibakar 2 cm kunyit yang sudah dibakar 5 siung kemiri sangrai 1 sendok makan ketumbar sangrai Garam sesuai selera 1 sendok makan kaldu jamur bubuk 4 lembar daun jeruk 1 batang serai 3 cm lengkuas 2 lembar daun salam 1 buah tomat 1 bungkus bumbu gulai instan dari Indofood Minyak goreng untuk menumis secukupnya 1550 ml santan encer 400 ml santan kental 200 ml air matang Bisa ditambahkan sesuai kebutuhan Dan bahan utamanya adalah Daging kambing Saya menggunakan 1 kg daging kambing Terdiri dari 500 gram daging bagian paha Dan 500 gram daging bagian iga Bumbu yang dihaluskan Cabai merah Buang putih Tuang merah Jahe dan kunyit yang sudah dibakar Kemiri sangrai Ketumbar sangrai Lalu tuang air secukupnya Blender bumbu hingga halus Panaskan minyak secukupnya Tumis bumbu hingga harum dan matang Masukkan daun jeruk Serai Lengkuas Dan daun salam Tambahkan bumbu gulai instan dari Indofood Masukkan daging kambing yang sudah dipotong-potong Untuk ukurannya sesuai selera Aduk rata Dan tumis hingga daging berubah warna Nah ini sudah berubah warna Dagingnya Tuang air secukupnya Saya tambahkan lagi air secukupnya Aduk rata Aduk rata Masukkan kaldu jamur bubuk Garam secukupnya Saya menggunakan setengah sendok makan garam terlebih dulu Aduk rata Tutup wajan Masak hingga airnya mendidih Selanjutnya saya akan pindahkan gulai ke dalam panci yang lebih besar Masak hingga airnya mendidih Masukkan santan encer Nah ini adalah bagian lemak Bagian yang saya suka Tutup pancinya Masak terus Lalu aduk-aduk secara konsisten Secara perlahan Agar santan tidak pecah Begitu terus selama beberapa kali Hingga air mendidih Dan daging menjadi empuk Santan harus kita jaga agar tidak pecah Karena jika pecah Santan tidak akan menyatu dengan bumbu Dan gulai menjadi kurang sedap Selanjutnya masukkan tomat yang sudah dipotong-potong Memasak gulai memang membutuhkan waktu yang cukup lama Dan membutuhkan kesabaran ekstra Tetapi ini semua adalah tantangannya Selain itu kita juga harus tahu Kapan saatnya memasukkan santan encer Dan kapan saatnya memasukkan santan kental Dan jangan lupa Gulai dimasak dengan menggunakan api kecil Selain itu Daging kambing yang kita gunakan Tidak perlu dicuci Ini adalah salah satu cara Untuk menghilangkan bau perengus Atau bau khas dari kambing Nah sekarang tiba saatnya Untuk memasukkan santan kental Kedalam gulai Setelah santan kental dimasukkan Maka gulai harus diaduk Terus menerus secara konstan Agar santan tidak pecah Jangan lupa untuk mengkoreksi rasa Ini saya tambahkan lagi sedikit garam Setelah rasanya sudah cocok sesuai selera Dan daging sudah menjadi empuk Seperti ini Maka gulai kambing sudah matang Matikan kompornya Aduk gulai kambing beberapa saat Untuk mengurangi uap panasnya Gulai kambing Siap disajikan Beri taburan bawang goreng Di atasnya Ini cukup empuk Dagingnya juga lembut Dan tidak berbau perengus Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton